Intro Hari ini gue akan presentasikan sesuatu yang rada-rada mistis sebenarnya Karena visi yang gue maksud disini bukan hanya visi kayak organisasi punya visi Tapi juga visi dalam arti yang iliteral Sebuah visi Soalnya mingkwek Visi pertama Jadi waktu pertama kali Waktu pertama kali Saumlah mirip email dan mengundang gue untuk jadi speaker Gue mulai nyari-nyari email-email yang lama Email-email dimana pertama kali ide 10x itu muncul Terus Ketemulah satu email ini Email ini gue kirim ke dua orang Tika dan Karina Which is Dua dari tiga founder dari ke Jakarta Dan isinya adalah bahwa dua hari sebelumnya Itu saya ketemu dengan seorang pramal Saya itu orang yang paling gak percaya sama pramal-pramal Karena saya tahu banyak yang ngipu ada teknik-teknik penipuannya segala macem Jadi saya datang ke sana karena teman-teman saya bilang Riz Peramal ini akuratnya luar biasa Ya udah lah udah coba lah Tapi saya bener-bener kesana poker face tidak memberikan informasi apapun ke dia Dia bilang mungkin Riz Ini ada satu project nih atau ada satu ide Yang dari dulu lu pengen lakukan Tapi gak pernah sampein karena lu takut Lu takut gagal Lu takut It doesn't work Nanti konsepnya dan lain sebagainya Tetapi Tahun ini Ya Ide itu akan terlaksana Akan terrealisasi Dan lu akan dibantu sama dua orang cewek Ya Sebulan kemudian Gue dapet email dari TED Bilang bahwa ada sebuah inisiatif baru namanya TEDx Nah sebulan setelah itu Acara Saya bilang ini tahun 2009 kebadi kira-kira Nah dua bulan setelah itu Acara TEDx Jakarta pertama Itu terlaksana Tentu saja perang awal ini juga Memprediksikan bahwa pada tahun yang selama Saya akan bertemu Dengan calon istri Dan tahun 2011 paling lambat Saya akan menikah Ya Sampai sekarang belum ada tangan Jadi Gak tahu nih gimana Visi nomor dua Acara pertama TEDx Jakarta Salah satu kalender kita Karina Naik ke panggung Dan Menjelaskan visi dia Mengenai Atau visi kita pada saat itu Mengenai TEDx Di Indonesia Nah Kita pada saat itu Memiliki visi bahwa TEDx akan tersebar Di seluruh Indonesia Kemudian dia pasang selain Bahwa selain TEDx Jakarta Harus ada TEDx-TEDx Dan dari List ini Beberapa TEDx Memang sudah ada Di Indonesia pada saat itu Sama maksud bisa dilihat TEDx UI Jadi itu adalah visinya Karina Oke Nah Ditambah dua lagi TEDx-TEDx Dan kalau gak salah Sebentar lagi akan ada TEDx-TEDx Nah dari sini Gue jadi ingat sama Kata-kata ini Dia bilang A plan is nothing Tapi planning is everything Nah gue juga bisa bilang bahwa Since visioning adalah A big part of planning Gue pikir ini benar juga Bahwa vision is nothing But visioning is everything Kita bisa memvisikan sesuatu Dan visi itu nanti Apa yang terjadi ada 180 derajat Tapi proses visioning itu sendiri Sangat penting Untuk memberikan kita Nah Untuk itu Hari ini Gue mau Memberitahukan Apa sih Visi kita Ya Pada saat ini Untuk TEDx Dimulai dari sebuah cerita Ketika Setahun yang lalu I was very lucky Untuk datang ke acara TEDx di Amerika Ya Nah Acara itu ada di California Terus saya pikir-pikir Salah satu Speaker favorit saya Ini namanya Dan Barger Sangat Highly recommended Dia ada 3 video di TEDx Satu mengenai seekor babi Satu lagi mengenai bebek Yang ketiga mengenai ikan Dia adalah chef terkenal Dan dia Memiliki filosofi yang luar biasa Mengenai food Mengenai makan Saya pikir While I'm in America Why don't I meet him Jadi dari California Gue berangkat ke New York Terus sampai di New York Yaudah Kalau misalnya gak ketemu juga New York is not a bad place To look around Yaudah Gue telfon restoran Amin Blue Hill Restaurant Gue telfon Mbak Mau reservasi dong Berapa Untuk 2 orang Segala macam By the way Si Dan Barber Masih disitu gak ya Oh saya cek dulu Dia menurut beberapa hari disini Hari apa dan hari apa Oke Kemudian Kalau misalnya dia disitu Saya bisa ketemu gak ya Saya ini dari Direksi Jakarta Segala macam Pada saat ini Ini saya sedang deketan banget Oke nanti kita Kita kasih message ke dia Oke Pada hari hanya Saya datang kesana Restorannya Kalau misalnya kita lewat Mungkin gak penting Seperti restoran gitu Just ada tangga Turun ke bawah Terus ada pintu yang sederhana Tapi pas dibuka It's a high-end restaurant Jadi gue bilang Loh temen gue Kita pesan aku aja Udah disini Terus tunggu sampai Orang-orang saya makan Dan kita tunggu Insiden Barber Tapi terus kita lihat Menunya Emang mahal-mahal Tapi ada satu yang Saya pengen banget coba Yaitu ikannya dia Yang katanya di topnya dia itu He fell in love with that fish Saya mesti coba nih Kita bagi dua gimana Oke kita bagi dua Saya cobain ikannya Sampai sekarang itu adalah Ikan yang terenak Pernah saya Luar biasa Highly recommended Kalau misalnya ada yang pernah Menuyok Oke selesai itu Luar biasa Kemudian Saya lagi ngadam Ke arah ngasuhnya lagi Teman saya lagi Melihat ke arah dapur Terus dan Barber Luar Favorite Dan keluar Dia yang ngasih Dia yang ngasih Ini Dia di atas Ke menja kita Dia bilang Hey how are you How was your dinner Oh saya denger Apa lu dari tarik ke Jakarta ya Begini-begini Saya langsung Ngelihat ke dia Dan saya langsung ngocek Wah I love your talk I love your talk About this About this About this Gak bisa berhenti ngomong Gitu Sloy Kita foto bareng Kita foto bareng Kita foto bareng Kita foto bareng Sudah selesai Dia pergi balik saya Ke dapur Teman gue bilang Tenang Riff Tenang Karena I was very excited And so this is my vision Untuk TEDx Untuk merubah Heroes Menjadi Rockstars Bedanya apa? Kita punya heroes Yang banyak sekali Di Indonesia ini Tapi Rockstars Masih sedikit Bedanya adalah Yang satu gak dikenal Yang satu Terkenal Kita mau merubah Pahlawan-pahlawan itu Menjadi terkenal Menjadi Rockstars Dan kita telah melakukan hal itu Tiap kali saya bertemu Dengan speaker-speaker Kami di TEDx Jakarta Pak Zoro Ahli petir Satu-satunya Di Indonesia Padahal Ibu kota petir Itu adanya di Bogor Ibu kota dunia Tapi kita cuma punya Pak Zoro ini Kemudian Mas Onte Yang Apa Perjuangannya luar biasa Terhadap Lingkungan hidup Kemudian Mbak Kuni yang Mendedikasikan hidupnya Untuk Melistrikan desa-desa Di Indonesia Setiap kali saya bertemu mereka Saya memiliki perasaan Wow I am in the presence of greatness Dan bawahnya pengen foto aja sama mereka Padahal lu udah sering foto sama mereka Udah sering ketemu sama mereka But they have become my rockstars And they have become our audience's rockstars That's my first question Yang kedua adalah Merubah Inspirasi menjadi action Ini yang kita masih pikirkan Bagaimana caranya Inspirasi yang kita dapatkan di acara Tenet X Bisa berubah menjadi action Bukan berarti begini Bukan berarti Kalau kita nonton videonya Misalnya Sir Ken Robinson Terus kita langsung Oh gue mau bergerak di bidang pendidikan Atau kita nonton filmnya Dan Barber Oh gue mau Ini di bidang pendidikan Tapi The beauty of that Seperti katanya di Chris Anderson Adalah bagaimana Ilmu itu saling berhubungan Bahwa orang dari engineering Bisa belajar Dari seseorang dari arts Itu adalah Spirit dari Pada suatu saat Mimpi saya adalah Ada satu orang yang hebat Naik ke podium Dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa Telah berkontribusi yang luar biasa Dan dia memulai ceritanya dengan bilang Waktu itu saya datang ke TEDx Budi Atau Waktu itu saya menonton video TEDx Makassar So Perjalanan kita Bisa dibilang panjang Bisa dibilang pendek Acara kita yang pertama Itu kira-kira Ada Partisipannya sekitar 80 orang Dan kita hanya Mengunjukkan 2 video Jadi jauh lebih bagus acara ini Dari acara kita yang pertama Ya Tapi Responnya Luar biasa Rupanya orang lumayan lapar Dengan Kalau seperti ini Ulang tahun kita yang pertama Tepat sekali Dengan acara kita yang keempat Padahal kita sama sekali tidak melancang itu Dan itu adalah acara pertama Dimana kita mulai partisipannya lebih dari 100 orang Ulang tahun kita yang kedua Ya Sehari sebelum ulang tahun kita Beberapa volunteer Dan beberapa follower kita yang loyal Itu mencetuskan sebuah chapter TEDx Ya That is very close to my heart Karena TEDx itu adalah Dilaksanakan Di alma mater saya dulu Yaitu TEDx Buggy Dan ulang tahun TEDx Jakarta Tentu Not by design ini Tidak Tapi sebuah kebetulan Adalah Besok Jadi pada hari ini Ini adalah tim kita Saya ingin mengucapkan Selamat ulang tahun kepada TEDx Jakarta I love you guys Dan saya ingin mengucapkan Selamat hari lahir Kepada TEDx Buggy We are all immensely proud Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.